Halo, kembali di ProLevo Channel Ini adalah BMW 530i E34 tahun 1994 Buat kalian yang selalu pantengin channel saya, ProLevo Channel Pasti sudah pernah lihat video review mobil ini secara lengkap Mulai dari interior, feature, dan segala macamnya Buat yang belum nonton, silahkan klik link reviewnya di atas ini Ini dia Nah, kali ini saya akan melakukan ini Cerita mengenai pengalaman pakai mobil ini selama satu setengah tahun Jadi mobil ini saya beli tahun lalu, sekitar bulan Agustus atau September Kemudian saya restorasi Dan sudah dipakai selama satu tahun dan kilometernya sudah sekitar 15 ribuan Jadi pengalaman saya pakai mobil ini akan saya ceritakan di video kali ini Silahkan simak Oke, yang pertama mulai dari impresi berkendara Buat kalian yang pernah nyobain BMW pasti tahu ya BMW kayak apa Jadi, BMW seri 5 ini selama saya punya mobil sebelumnya ada 1, 2, 3, 4 gitu Itu yang bukan punya sih yang saya pakai harian, 4 mobil sebelumnya Ini yang kelima Ini adalah mobil yang paling enak Serius Apalagi kalau tinggal di Jogja gitu kan Ada ring road yang panjang, slow gitu Santai, lalu lintasnya juga nggak terlalu rame Pakai mobil ini, nikmat banget gitu Nggak ada duanya Jadi, buat yang merasa naik mobil itu aktivitas yang menjemukan gitu atau boring Mungkin kalian belum nyoba BMW Bener nggak? Nah, yang kedua saya mau bahas mengenai restorasi Karena mobil ini saya beli kondisinya bahan gitu Masih jelek banget Cetnya juga kusam Terus, ya masih banyak PR sana-sini Harganya juga murah banget Yang pertama saya lakukan adalah restorasi Ini dia Cet body Jadi, warna asli BMW 530i individual ini Itu Brilliant Red Warnanya mirip-mirip kayak gini Merah muda kayak gini Merah menyala Tapi, ini saya ganti jadi Ferrari Red Atau Mugello Red Bedanya di sinarnya itu kuning Kalau Brilliant Red sinarnya putih Nah, ini saya cet di Tangerang Di rekan saya Teman saya itu udah langganan lama Di Citra Raya masuk ke dalam lagi Namanya Intan Motor Ini keren banget Sudah dikerot dulu Cet yang lama dikupas habis Terus, ditimpas cet ini Spacehacker Pengerjaan selama 45 hari Itu biayanya hanya 8 juta Tertarik? Berikutnya setelah restorasi body Saya juga masih banyak PR juga di mobil ini Waktu itu Mulai dari ganti sensor crank shaft Terus oil sparator Karena Olinya masuk ke ruang bakar Terus juga Ganti coil Waktu itu coil mati 2 Coil mati 2 Dari 8 coil Ini kan 8 silinder Mobilnya Dari 8 coil itu mati 2 Tapi Di bawah dari Jakarta ke sini Ke Cipali itu Masih bisa lari 190 Keren gak? Ih, keren banget Nah, udah ganti coil Jadi makin enak lagi Makin halus mesinnya Terus Tempat ganti juga Pompa bensin Pompa bensinnya itu 1.950.000 Mahal ya? Lebih mahal dari pompa bensin Vina Panza pastinya Tenang aja Ada yang lebih mahal lagi Pompa bensin Gerenli Vina Setelah itu Udah sih Oh iya Udah ganti MAF MAF ini harganya 2.750.000 Jadi Total restorasi Di luar bodi itu Sekitar 14-15 jutaan Berikutnya Suka duka Pelihara mobil ini Karena mobil ini udah Cukup tua juga Tahun 94 Sekarang usianya Udah hampir 24 tahun Suka dukanya Dari Dukanya ya Dari dukanya Yang pertama Mobil ini Tentu saja Boros Ini V8 3000 cc 1 liter itu Untuk Dalam kota Cuma 5 kilo Bahkan bisa Kurang dari 5 kilo Kalau Macet Sedangkan Buat luar kota 1 liter Bisa 8 kilo Kalau di tol Bisa 1 liter 10 kilo Masih lebih Irit sih Dibanding Fortuner yang Kemarin saya tes Fortuner bensin 2,7 4 cilinder Itu Dukanya Yang pertama Terus Dukanya Yang kedua Yang kedua Itu Sperpatnya Agak mahal Ya contohnya Pernah ganti Pompa bensin Itu harganya 1.900.000 Terus juga Pernah ganti MAF Itu harganya 2.250.000 Nah pompa bensin Bicara pompa bensin Memang harganya Mahal ya Lebih mahal Dari pompa bensin Avanza Tapi tenang aja Ini masih Lebih murah Dibanding pompa bensin Grand Livina Mau tau 3 jutaan Bro Terus Dukanya Yang ketiga Itu Apa ya Mobilnya Itu kuno Jadi kadang Dipandang Sebelah mata Tapi Saya Enggak peduli Sebenarnya Terus Yang keempat Yang paling Bikin Menjengkelkan Pake mobil ini Kalau misalkan Kita lagi Saya kan Tinggal di Jogja Lagi ngebut Di Ring Road Bareng ngebut Sama mobil yang lainnya Lagi kenceng Pas di tikungan itu Sebenarnya pas Enak-enaknya Pake mobil ini Pas ngelibas Di kesempatan tinggi Tapi mobil di depan itu Biasanya suka nge-ram Nah itu Bikin saya Kesel Iya gak sih Lagi enak-enaknya Kelari 90 atau 100 Tinggal Nikung aja Tinggal nilap aja Kok pada nge-ram Kita kesel Nah itu Dukanya Kalau sukanya Pake mobil ini Apa ya Gak bisa ceritain sih Mungkin gak ada Sukanya Kalau mau Kalian bisa coba Mobil ini Baru tau Sukanya Dimana Oke itu dia Cerita Pengalaman saya Miara Miara BMW 530i Selama Satu setengah tahun Jadi Dukanya udah Saya ceritain Sukanya juga Mudah-mudahan Bisa jadi pertimbangan Buat kalian Yang pengen Pegang mobil tua ini Lebih banyak Dukanya ya Dibanding sukanya Oke Terima kasih Udah Nonton channel saya Prolifo Channel Buat yang suka video ini Silahkan di like Buat yang ngerasa video ini Bermanfaat Silahkan di share Dan Buat yang pengen tau Update terbaru dari Prolifo Channel Silahkan Subscribe Jangan beli BNW Jangan beli BNW Push